Intro Pelaku mutilasi mayat dalam koper di Tenjo Membuang bagian kepala dan kaki korban ke lokasi yang sulit dicari Bahkan hingga kini polisi masih belum berhasil menemukan Kepala dan kaki korban mutilasi dalam koper merah di Tenjo Perlu diketahui saudara bahwa jasad dalam koper ditemukan tanpa kepala dan kaki Meski begitu pelaku sudah memberitahukan lokasi membuang dua bagian tubuh tersebut Pelaku mengaku dua bagian tubuh korban dibuang ke sungai Cimanceri Hal itu disampaikan oleh kasih Humas Flores Bogor, Ibtu Desi Triana Jika dilihat dari Google Maps, saudara jarak dari sungai Cimanceri ke Tenjo sekitar 30 km Bahkan jika ditempuh menggunakan mobil, membutuhkan waktu satu jam untuk bisa sampai Saat ini menurut Desi, personel Polores Bogor masih berusaha mencari bagian tubuh jasad dalam koper tersebut yang masih hilang Menurut Desi, petugas mengalami kesulitan mencari dua bagian tubuh tersebut karena aliran sungai Cimanceri yang sangat deras Diketahui Polores Bogor telah menangkap pelaku mutilasi mayat dalam koper merah di Tenjo Bogor Pelaku ditangkap di Yogyakarta Hal tersebut disampaikan oleh tasatres krim Polores Bogor AKP Yohanes Redoi Sigiro Menurut Yohanes, pelaku berinisial DA Kemudian, saudara diketahui korban tinggal di wilayah Tangerang Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!